Tahun 2023 segera berlalu, tidak usah risau sebab sudah berlalu, jika ada yang bikin sakit hati lupakan, jika ada yang bikin kecewa tidak usah diingat, kalau mungkin pernah terpuruk yakin pasti bisa bangkit, kalau pernah jatuh bangun dan tegak kembali. Tahun 2024 akan segera tiba, malam tahun baru tidak usah jadi ajang cetak dosa baru, duduk tak fakur saja di dalam rumah, ambil sayada sambil pasang cermin besar, berdiri di hadapan cermin itu dan bercengkrama dengan orang yang ada dalam cermin itu. Katakan, eh sapuh, gagamu dulu dik, pundakmu dulu begitu tegap, kini mulai rapuh, kulitmu dulu begitu kencang, kini sudah mulai keriput, rambutmu dulu hitam pekat, kini sudah mulai memutih, umurmu dulu masih belasan, kini sudah puluhan, Dulu makanan tidak ada di pantang, sekarang sudah mulai pantang, banyak makan, dulu kemana-mana bau minyak wangi, sekarang sudah bau minyak angin, eh sapuh, turani, puraton lagi maloloh. Tadi, di tahun 2024 tahun politik, terbanglah tinggi tanpa memotong sayap orang lain, Umbarlah kebaikanmu tanpa cerita kejelekan orang lain, Mimpi yang engkau angan-angankan, kerjakanlah tanpa menghapus bayangan orang lain, Setiap orang ada salahnya, dan sesalah-salahnya orang pasti ada baiknya, Tidak ada manusia sempurna, pasti ada salah, juga ada kebaikannya, Gajah mati tinggalkan gading, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan kebaikan, Tanggal 14.02.2024, Waktunya menentukan pilihan, Agar perubahan yang kita harapkan, Berhadapan yang kita dapat, Dan enggak apa lagi, 14.02.2024, Waktunya menentukan pilihan, Jangan biarkan, Pesta demokrasi membuat kita terbelah, Jangan biarkan, Pilihan berbeda, Silaturahmi putus, Jangan biarkan, Sama-sama kita di masjid selama ini, Setelah berbeda pilihan, Kita bertengkar di dalam masjid, Jangan biarkan hati kita, Berpaut jauh yang selama ini terpaut dekat, Jangan biarkan, Kita semua saling mengorok dan mengejek, Hanya persoalan pilihan, Persoalan pilihan berbeda itu biasa, Tetapi, La ilaha illallah, Muhammad ar-rasulullah, Itu sama-sama kita yakinkan, Dan sama-sama kita ucapkan, Dan sama-sama kita sembah, Allah satu tujuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, Innalhamdulillah, Nakhmaduhu, Nasta'inuhu, Nasta'kfiruhu, Wa na'udhu billahi min surur anfusina, Wa min sayyat a'amalina, Man yaadihillahu fala mudillah lah, Wa man yudlil fala haadi lah, Ashadu an la ilaha illallah, Wohndahu la shariqa la, Wa ashadu anna muhammadan, Abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli wa sallim ala ala alihi wa ashabihi ajma'in inşallah wa malayikatahu yusallun ala al-nbih ya ayyuha al-lazhiina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad Kama salliqa ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid faya ayuhal hadirun al kiram uusikum wa napsi awwalam bin naqwa Allah wa taatihi la'allakum tuflihun qad kalallahu ta'ala fi al-Qur'anil-Karim wa huwa asdaqu al-Qa'ilin a'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim bismillahir-Rahmanir-Rahim ya ayuhal ladzine amanu taqullah haqqa tukatih wa la tamuotunna illa wa antum muslimoon sadaqa Allahul adhim wa sadaqa rasuluhul kariim wa nahnu bithalika min ash-shahidin hadirin sidangya ma'ajumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala senandung masa selalu berdendang mengalun di setiap sudut pendengaran terpencar raut kebahagiaan di sela senyuman dan menawan menerawan angan di masa datang akhirnya sekarang di akhir bulan di ujung tahun akan ditinggalkan memuji Allah sebagai tanda syukur atas nikmat yang tidak pernah putus selalu mengalir di setiap saat walau kita terkadang lupa hilap dan sesat begitulah kemuliaan Tuhan yang selalu memberi rahmat seluruh manusia toh jika kita pernah sedih tapi bahagia tentu lebih mendominasi jika kita pernah merasakan kesukaran namun kemudahan jauh lebih banyak kita rasakan jika pernah merasakan sakit tentu sehatnya lebih lama dari sakitnya kita tidak bisa menghindar dari persoalan hidup tapi kita minta bisa tegar menghadapi persoalan itu kita tidak bisa menghindar dari persoalan dan beban permasalahan tapi kita meminta selalu kuat dan tegar dalam ketaatan meniti jalan di atas rakit pelan melangkah agar tidak terjatuh tidak pantas kita saling menghardik sebagai satu umat junjungan rasul berbanyak zikir dan tasbih agar selalu ingat kepada rabbi jangan lupa bersalawat kepada nabi sebagai tauladan diri sebagai umat junjungan nabi memperbanyak salawat tanda cinta kepada nabi jamaah jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala selaku khatib berwasiat untuk dirinya dan jamaah semua hidup di dunia tidak akan berulang mati hanya sekali ketika dibangkitkan ditanya tentang hidup sekali itu dihisap perilaku baik dan buruk kalah kebaikannya banyak balasannya keselamatan jika keburukannya lebih banyak balasannya tentu ketidakselamatan hidup sekali hiduplah penuh arti jamaah jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebentar lagi pergantian tahun 2023 segera berlalu akan disongsong tahun 2024 tidak perlu banyak dirayakan yang perlu hanya kesadaran kita tidak perlu pesta dalam penyambutan yang diperlukan adalah tafakkur yang diinginkan dalam pergantian tahun adalah tanggal dan tahun kelahiran kita kemudian tafakkurkan diri dan berkata sungguh jauh sekarang dari tahun kelahiran kita dan semakin mendekat pada kematian hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan jama'at jumat yang dimuliakan Allah pergantian tahun itu merupakan hal yang lumrah sunnatullah sebagaimana pergantian siang dengan malam maka tidak perlu ada musik tidak perlu ada disco tidak perlu booking hotel yang diperlukan membangun kesadaran melakukan tafakkuran masuk kamar menghadap cermin bercengkrama dengan yang ada di depan cermin itu yang perlu adalah muhasabah diri muhasabah perilaku dan muhasabah ibadah berhitunglah kamu sebelum dihitung oleh Allah lama kamu dikasih Allah hidup banyak mi umurta bandingkan kita dengan amalta bangun dari tidur yang kita ambil pertama hp atau ambil duduk 24 jam kita dikasih Allah waktu berapa jam sehari mengerjakan amal akhirat dan berapa jam mengerjakan dunia sehari lebih banyak menghindarkan diri dosa dan maksiat atau lebih banyak melakukan dosa dan maksiat masing-masing kita bisa mengukur perilaku kita tidak perlu mengukur perilaku orang sebab ukuran pakaian yang dipakai orang lain berbeda dengan pakaian yang kita kenakan berhitunglah kamu sebelum dihitung oleh Allah seberapa banyak bekal yang kita sudah persiapkan menghadap Tuhan dan bekal apa yang sudah kita siapkan kalau sudah menghadap Tuhan tidak ada lagi yang bisa kembali mengambil bekal sebagaimana penyesalan yang digambarkan Tuhan dalam firmannya lawla akhartani ila ajalin qorib ya Allah kembalikan saya ke dunia kembali hitunglah sebelum Allah menghitungnya kebahagiaan itu kita yang tentukan tidak mesti banyak uang baru bahagia tidak mesti hidup mewah baru bahagia tidak mesti di rumah mewah baru bahagia kebahagiaan itu terletak dari kedekatan kita kepada Allah menunaikan perintah salat bacaan Quran setiap saat zikir di kalapagi siang dan senja memperbanyak istighfar dan permohonan maaf kepada Allah memperkecil permusuhan tidak memendam dendam tidak memelihara sakit hati duribat alaihimu zillatu aina masuk ibu illa bihablim minallah wahhablim minal nas jamaah jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tahun 2023 segera berlalu tidak usah risau sebab sudah berlalu jika ada yang bikin sakit hati lubahkan jika ada yang bikin kecewa tidak usah diingat kalau mungkin pernah terpuruk yakin pasti bisa bangkit kalau pernah jatuh bang dan tegak kembali tahun 2024 akan segera tiba malam tahun baru tidak usah jadi ajang cetak dosa baru duduk tak fakur saja di dalam rumah ambil sajada sambil pasang cermin besar berdiri di hadapan cermin itu dan bercengkrama dengan orang yang ada dalam cermin itu katakan eh sapuh gagamu dulu di pundakmu dulu begitu tegap kini mulai rapuh kulitmu dulu begitu kincang kini sudah mulai teriput rambutmu dulu hitam pekat kini sudah mulai memutih umurmu dulu masih belasan kini sudah puluhan dulu makanan tidak ada di pantang sekarang sudah mulai pantang banyak makan dulu kemana-mana bau minyak wangi sekarang sudah bau minyak angin eh sapuh kurani puraton lagi malolo tadi di tahun 2024 tahun politik terbanglah tinggi tanpa memotong sayap orang lain umbarlah kebaikanmu tanpa cerita kejelekan orang lain mimpi yang engkau angan-angankan kerjakanlah tanpa menghapus bayangan orang lain setiap orang ada salahnya dan sesalah-salahnya orang pasti ada baiknya tidak ada manusia sempurna pasti ada salah juga ada kebaikannya gajah mati tinggalkan gading harimau mati tinggalkan belang manusia mati tinggalkan kebaikan tanggal 14.02.2024 waktunya menentukan pilihan agar perubahan yang kita harapkan berhadapan yang kita dapat dan gak apa lagi 14.02.2024 waktunya menentukan pilihan 12.1 dapil 1 itu orangnya baik sekali pada ini pada sifat sifat tokong jemaah yang dimuliakan Allah SWT jangan biarkan pesta demokrasi membuat kita terbelah jangan biarkan pilihan berbeda silaturahmi putus jangan biarkan sama-sama kita di masjid selama ini setelah berbeda pilihan kita bertengkar di dalam masjid jangan biarkan hati kita berpaut jauh yang selama ini terpaut dekat jangan biarkan kita semula salim memaulat dan mengejek hanya persoalan pilihan persoalan pilihan berbeda itu biasa tetapi la ilaha illallah muhammad arrasulullah itu sama-sama kita yakinkan dan sama-sama kita ucapkan dan sama-sama kita sembah Allah satu tujuan barat Allah li walakum fi القرآن al-azim wa nafakni min ayatihi wa dhikri al-hakim aqul kawlihada faastagfiru innahu kuwa al-gafoor al-rahim al-hamdulillah al-hamdulillah basi basi ra basi ra wa nabih wa nafira wa hadiya ilan nasi biidnihi siraja munira allahumma sali wa salim ala hada nabiyyil kariyim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in in Allah wa malakitahu yusallun ala nabiyy ya ayuhaladzhin aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima in Allah wa malakitahu yusallun ala nabiyy ya ayuhaladzhin aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad kama sallit ala ibrahim wa ahli ibrahim wa barik ala muhammad wa ahli muhammad kama barakta ala ibrahim wa ahli ibrahim fi ala lamina innakha hamidun magid allahumma gufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahiyai minhum wal amwad allahumma inna nesaluk salaamatan fiddin wa afiyataan fil jazat wa ziyadatan fi alilm wa baraktaan fi rizk wa toubataan qabla almant wa rahmataan inda almant allahumma huwil alayna fi sqaraat ilmant wal nadat minan nari walafwa inda alhi saba rabbana atina fi al-dunya haasana wa fi al-akhirati haasana wa kina alabadna ibadallah inna allah ya'murkum bil adli wal ihsan wa ita'idhi al-qurba wa yanha'anil fashai wal munkar wal bad ya'idhukum la'alakum tathakkaroon fazkuru allahal adhi ma yaskurukum wasaluhu min fadli yutiikum waladzikurullahu akbar wallahu ya'lamu maa tasna'um haqimis salat